Sambutan yang kedua adalah sambutan atau kesan-pesan peserta muataah yang akan disampaikan oleh Rekanita Sindi Perwitasari. Kepada Rekanita Sindi Perwitasari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahimina syiantanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wadin. Assolatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan beserta Jajaran Pengurus Yayasan Miftahul Huda. Yang kami hormati Bapak Komite Madrasah Sanawiyah beserta Madrasah Aliyah Miftahul Huda. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah beserta Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati MTSMA Miftahul Huda. Yang kami hormati segenap wali murid kelas 9 dan kelas 12 MTSMA Miftahul Huda. Tak lupa tamu undangan yang kami hormati dan juga peserta haflah muwada'ah purna siswa MTSMA Miftahul Huda. Dan kepada seluruh rekan dan rekan nita yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan karunianya kita dapat berkumpul dalam acara haflah muwada'ah purna siswa kelas 9 dan kelas 12 MTSMA Miftahul Huda tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Fid dinni wa dunia hatal akhirah. Amin. Bapak ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili teman-teman kelas 9 dan kelas 12. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami selaku muridmu. Kami bersyukur kepada Allah SWT yang telah meridui usaha kami. Dalam kesempatan ini secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak ibu guru yang telah ikhlas membimbing kami. Semua nasihat yang kau berikan akan selalu kami ingat. Terima kasih atas segala yang telah kau berikan pada kami. Terima kasih karena engkau dengan tulus mengajari kami. Kami menyadari bahwa kami yakin tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Tapi kami yakin bahwa setiap peluhmu akan dibalas Allah dengan pahala dan setiap kesabaranmu akan dicatat Allah sebagai amal yang akan membawamu ke dalam syurganya. Amin. Bapak ibu guru yang saya sayangi, pada hari ini pula kami mengucapkan memohon maaf atas segala salah dan hilaf kami padamu. Kami menyadari sebagai murid kami sering membuat dirimu harus banyak-banyak bersaban karena tingkah kami. Bahkan tanpa kami sadari kami juga sering membuat hatimu terluka. Kami disini mempunyai cita-cita masing-masing. Untuk itu kami mohon kepadamu agar selalu mendoakan kami agar kami bisa meraih cita-cita yang kami impikan. Serta doakanlah pula agar kami bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian pula kepada adik-adik kelas 7, 8, 10, dan 11 kami memohon maaf atas segala kesalahan kami selama bergaul bersama. Kami mengucapkan selamat belajar dan semangat berjuang. Semoga kelak lulus dengan nilai yang lebih baik. Bapak ibu guru yang kami hormati, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, Wawahul muwafiq ila akwami toriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.